Hai ala ya berapa dikasih deh jadi depannya ini manhur di dalam ceritanya lalu punya disini jika tukang lelang ini melanjutkan ini cerita dengan judul ya kebahagiaan di akhir penderitaan jadi kami rekaman pulang angka tujuh jadi kita nih setelah istirahatnya kami sambung pulang di sini ini menceritakan keadaan ini di alam cegat bayangan lalu disitu jadi kita ini langsung aja di tukang telang menceritakan keadaan di alam cegat bayangan lalu disini jadi kita cerita ini di keadaan bagung itu di bawah pohon cindung malang lalu bagung setelah disambuhkan itu di wikapuja selim bersari lalu sambung bagung lalu jadi wikapuja selim bersari apabila kau ma'aman akan ini negara kami itu bagung baju do ini terhadap di wikapuja selim bersari lalu disini bagung berunding londak senak angkatnya yang pengarang pulung paksi jauh tera lalu setelah berunding setelah membicara lalu disiap ini bagung itu ma'aman akan di negara pelabuhan ulakan tanjungan majakarta lalu disitu setelah selesai membicara lalu bagung ini diberikan pakaian oleh pulung paksi jauh tera lalu bagung memakai aja kita lalu kadai lagi kadai lagi bagung nang adanya lah seorang satria lalu ini satria diberi nama oleh pulung paksi jauh tera nang pengarang bang bang arya kong laburan lalu setelah itu nak berangkat ini bagung bang bang arya kong laburan terhadap bersama-sama pulung paksi jauh tera lalu setelah itu pamit jelan kajang rabanya di peratapan meminta dua restu memohon kapatnya maha kuasa juga disitu lalu setelah diizinkan lalu berangkat ini bang bang arya kong laburan bersama-sama ini burung paksi jauh tera lalu setelah sampai di peratapan ini ingin mengamanakan ini negara pelaburan ulaka tanjungan majakarta lalu bercerita keadaan ulang di pelaburan ulaka tanjungan majakarta oh bang bang arya kong laburan ulun kenyang Prabu wajidikam pakasih ikam siap maamanakan negara kami oh ingin ulun siap apabila ikam kau maamanakan negara kami ikam hari kukawinakan terhadap putriku kalau masalah pakawinan gampang kalau masalah kawinan itu gampang nanti kita amanakan negara ini dahulu apabila ulun kau maamanakan ini negara ini ulun kadang berharap jepang kalau masalah dikawinakan itu bagi ulun nomor dua tapi kalau nangyata ulun ikhlas membantu orang-orang membantu orang sini uh dasar mulia hati orang ini habisnya sudah lihat dasar baik perhatian cocok aja pang ini lihat yang senak saikongnya kayak burung saikongnya lihat langkar cuma tahu aslinya kayak apa tapi orang ini orang-orang bujur-bujur baik perhatian ini nyaman ini ini ya memang dasar bujur-bujur orang ihlas membantu ada kayak yang lain kalau nang lain ini bila membantu pasti ada yang disifat pasti ada yang dimaksud kalau ini kader lihat ini makanya lihat mudah-mudahan bang ya Tulus maamanakan ya sudah kalau macam itu bang bang adekum labudin sekarang amanahkan ini negara kami mudah-mudahan ikan dapat paman akan tapi aku berharap tahun ikan lagi lagi kalau nilainnya aku usah ada di hadapan lagi sudah culit kasihan negara kami sudah beberapa minggu beberapa bulan ini negara kami hancur lihat ini kader Taurus lagi kayak perlihat ini saking ini kami gawat sibuknya kami maka ada mata sih itu nombang kanan jin gunda ucaya lihat sudah berapa pengorbanan setan putra sudah berapa lihat ngkorban banyak sudah nambah korban lihat termasuk korban perasaan ada juga lihat maka ngkorban perasaan ini ngalih bener untung ada raya haji lawas lagi ini nasib juga bangkir-kiranya lihat bila orang ada raya haji orang mengkorban kaming mengkorban sapi aku hanya mengkorban perasaan lihat aku nasib nasib gigir-gigir orang baka kawinan gigir-gigir salong rumah karena bahan nyur oh kakang Prabu bisa juga bergaya sekalanya lihat ya sudah kalahnya itu ulung mohon pamit kakang Prabu oh jangan panggil aku kakang meluluhan panggil aku apakah ini sedikah kenyang Prabu apa wajir sampian kenyang Prabu jadi sekarang ulung minta dua ada setelah jalan sampian adimas jui kepuji selim bersari ai inggih kakang masai ini sekarang ulung mau berangkat mau aman akan ini negara sini ulung minta dua restoran jalan sampian inggi ulung doakan yang mudahan sampian manang nyaman kita berjodoh kainahan nyaman kita kainnya bulan madu oh kira-kira kemana bulan madu kainak alun dun uh ya lihat bahayal tinggi sudah anak ulungnya kawinnya belum bahayalnya maka iya ayo sudah sekarang kang Prabu permisi ulung permisi merah aman akan ini negara pelabuhan ulungkan tanjungan manjakarta mari permisi ya jadi depannya menurut dalam ceritanya lalu pagi disini banggung ingin maaman akan ini negara pelabuhan ulungkan tanjungan manjakarta lalu disitu nambahkan bang bang aregung laburan turun ke demiden peperangan lalu disitu terjadi peperangan kena berhenti ujir kita lalu disinilah mungkin sampai pada waktunya sampai nik ketik jayaan jin kunda ujaya lalu disitu ditangkap oleh bang bang aregung laburan bay ini siapa ini siapa ini diam ini siapa lihat aku jangan ditangkap ampun aku tubet nah sekarang kamu kurung ini dipastikan aman sudah negara ini ang Prabu kanjang Prabu ya banggung ini macam ini ini negara kami bagaimana apakah aman atau bagaimana oh ini negara kesampian ini boleh dikatakan aman sudah sudah ada lagi perintah perintah kejahatan ini jin kunda ujaya sudah kutangkap kumasukan dalam penjara besi sudah kuikat tangan kuikat batis kuikat kira-kira dijual lebih kilo bayu aja macam ini yah ulun banyak-banyak permisi ini kanjang Prabu ulun sudah mengamanakan negara ini nambahkan negara pelabuhan ulungkan tanjungan manjakarta nah sekarang kalau ini bener-bener ini arya gong laburan maaman akan ini aku kadang karjanji apabila ku janji akan pasti kutapati itulah aku aku kadang mungkin mau membawa ikiran ada bila Jako merah-merah yang ini kamu kukawin akan karena sesuai lawan janji kok karena aku kadang mungkin mau mengingkari janji bila nangkalan janji-janji itu adalah hutang janji itu harus ditepati ya bila janji-janji ini maliwini banyak nangkalan di tempat ya kayaknya yang aja ulun mahadang pian ya kayaknya ujungnya belakanya ke lain lakian dimintu juga kayaknya aja anu ulun kawarong pian aja aja sekalanya pas kawarong nondisubalah pulang han itulah namanya janji janji-janji kadang tempat itu bisa lakian macam itu ulun ya kawarong pian dipangnya nyayang aja orang lain tulun kadang bisa kadang benapso aja padahal nyari tangan di warung subalah juhan itu janji-janji bukan pewarongan macam itu kalau bibinian-bibiniannya dimintu juga janji ulun mahadang pian aku ngajak aja tulak lakinya berusaha mencari duit soalnya kawin belaki pulang belaki ke lain han itulah terhadap janji-janji janji-janji bulat wanita macam itu tapi lakiannya bisa juga berjanji karena di warung subalah janji pulang di warung subalah janji pulang hampisnya mau berjanji aja dimana-mana ya itu namanya janji kadang ditapati kadang ditapati kain aja hadangnya ulun yang ada di warung pian aja hadang-hadang esok ada lagi timbol kedahan itulah dengan pandu setang rani han kan ulun dia ulun berjanji aja indah lagi ke warung lain aja sekalanya malam esok di warung di perandakan han nah itulah kira-kira janji-janji orang tapi kalau aku macam ini ini bang bang aregong labudan dimini kukawinakan terhadap putriku nang bernama diwiku puja slim bersari tapi sebelumnya ini tanya anakku dulu aku menanyakan terhadap putriku apakah kira-kira maukah menerima atau macam mana anak mas diwiku puja slim bersari ay ulun kan jangan ramah ini macam ini ya ingat negara kita sudah diamanakan ay jadi sudah aman iya sudah aman jen gundi wajahnya pun sudah keadaan lagi sudah diikat dimasukkan ke dalam pinjar habisnya nah sekarang ini macam mana ini kan aku kan pernah berjanji apabila dapat memanakan maka kawin terhadap indi wiku puja slim bersari kira-kira maulah menerima ini bang bang aregong labudan ay ulun masalah juduh tuh karena kabaretan ay ulun kada kada memilih mungkin itu sudah juduh ulun terhadap kang mas bang bang aregong labudan kan lihat anak kulit disernyaman misalnya untung ika macam ini jangkanya ika menolak kayak apa nasib kok kayak apa nasib kulit tapi ayolah kalau ika mesanang tapi ika mesanang aja kalau ini ulun sanang ulun bahagia kainnya santai kata ulun besi anak bila anak laki-laki mudahan kayak sampian kanjang ramah apabila anak ini menubahnya kayak mirip tahun kanjang ibu kawin belum udah nak mikiran nak mikiran anak ini ay apa pagi sampian ayolah nah sekarang bang bang aregong labudan base ini sekarang ikam kukawinakan ini terhadap putriko kira-kira ini setelah kukawinakan ini negara pun kukusarahkan lalu ikam ikam sekarang memimpin oh jadi ulun memimpin ini kanjang prabu ya terserah kanjang prabu kanjang prabu jadi negara ulun memimpin ini ini negara ikam memimpin mungkin ini saatnya sudah aku menyalahkan ini negara terhadap ikam karena ikam karena ikam yang memimpin ini sekarang ikam memimpin negara ini ya azimas sekarang aku memimpin ini raji hanyar ini pemimpin hanyar jadi ada banyak manhurt di dalam ceritanya lalu lupanya disitu aja kita ini bang bang aregong labudan base itu di angkat menjadi pemimpinan di negara pelabuhan ulakan tanjungan majakarta lalu kadang diceritakan lagi keadaan ulang pelabuhan ulakan tanjungan majakarta ini orang di negara pendawa ini cerita keadaan luar samar bersama nala kering ah ya tuh hehehe hehehe nah apa yang lain ha ngapalah aku nombok aku tak tahu aku punya asa bahagia asa himong aku anak nah apa yang bapak hari raya parak anak kita akan kebutuhan kalau baju belum kawal lagi ya bapak ada dari baik baju raya dipikirkan aku ini bapak yang mów缘 hari raya bapak ya parak setahun pulang bapak ada hari raya setahun pulangan anak setahun-setahun pulang kita belum pulang oh ini bapak yang ikhik kewilwuna ke situ karena ini nah bapak ini bapak kita ini kita ini anaknya lah kita ini anaknya anak mencari bagung nah bagung ini kayak apa nasib bagung ini anaknya bagung kan samalam kita asing kan anaknya nah di pohon cindung malang di hutan samalam ini kira-kira sampai lawas kadang menjanguk nah kita carai anaknya kayak apa bagung ini hidup aja lagi mudahan hidup aja anaknya mudahan mati bapak wah udah lagi hari nyaman duakan das anak mudahan mati wah itu anaknya kadangnya bagus aja bila kagung itu kadang lagi nyaman kadang mengelihkan beres ada kurang beres kagung ini bilanya makanan kagung ini kadang nasi kadangnya bilanya beres jadi makannya juga apalagi hari raya parak kagung ini bagung ini bahan ini bisa baju jual dari raya ini cangkul lah tajak dijualnya bagung asal makan baju hari raya nah ini kagung eh nela gering macam-macam juga gimana nela gering ini asal anuh jepang ini asal bingung omelihikam ini anak anuh jepang selamat sebulan puasa jika nampinah berlambak ada orang beli puasa baku urus anak ya bapak juga macam-macam ada yang merasa juga bapak ah nela gering itu kulit lamang berhambur di rumah itu nengapa eh nela gering macam-macam ada kamu mau warung pulang bapak lagi tahun ini ada kamu mau warung pulang anak kenapa nanti warungan duitnya kadang-dada apa nanti warungan anak pancarian sakit minyak goreng belerang anak ya bapak makanya dapat semalam 50 ribu 50 ribu itu tiap anak alhamdulillah Tuhan apa saja tujuan anak ah bapak juga macam-macam bapak ini bila nyebab duit jadi tertahu anak buah bila nyebab duit apakah penandakan situ apakah situ enggak bencari bapak ini bila nyebab duit banyak habis kena tak tak mau bapak bapak ini bila nyebab duit makan kena mau dirumah makannya ada warung aja ayo belinya gede-gede wadah di warung dirumah halus ujah belinya ada berduit bapak wot nah ini bapak ini ngapalah kone channel agaring macam-macam anak ayo aduh sipari pandir anak itu anak ayo anak bu penuh enak tahu bener meneh kita nih bapak elak sesetah setahun setahun bapak pencarian makin sakit iya kenapa ada orang di facebook duit bukan segala-galanya duit menjamin kebahagiaan rambut saja jako bapak ayo bujur anak duit menjamin kebahagiaan duit bukan segala-galanya ayo hp ini siapa ini bukan duit ada hp bapak bapak kawan anak kai nah ini menjamin ini pang belak ada duit kawan bapak ada kawan juga anak kai nah maka bapak pandir ini musya boleh status di facebook anu jah duit bukan segala-gelanya jah duit tidak menjamin kebahagiaan seseorang ujah parat saja kok nah pang cium kade duit tau ngot juga aku sama 6 bulan kade berduit waduh kok kade nera garing macam-macam juga nah ini aturannya kan kade itu status saja orang bujur saja status bujur status ini bapak ini bila status segala saja juga nera garing macam-macam juga ini bagong ini bagong mati kade bagong bagong penting aku nyaman truk ya saya ya tuan ini bagong ini kaya anak kita ya saya tidak tahu orang tuan omay tidak tahu orang saja yang penting saya bersemilah tubuh saya tuan omay 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 aku ditukar pendapat pitrog dene juhe eh iya bener emin ya aku ngageringin berlepor tadi si radin arjuna anak eh oh jadi bapak sudah berlepor berlepor anak eh ya aku aku enak mencari bagong enak kok eh kemeng 4k kadang lagering aku 4k juga aku asal lawas disini udah asal muyak disini udah selapah udah bubini belum bubini kawin orang pulang enak tahun kain orang pulang tahun kain orang pulang orang terus seorang apa deh eh bapak juga bapak ini ada pemahaman eh ada pemahaman apa anak ini lihat orang 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 berganding orang 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 nyimbah kawin aku makam melihat nanti te clear nasib kok aku belum sampai eh besabar deh dahulu anak besabar besabar maka bapak ini usaha sakit jujuran belerang jangan 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 kurang hidup sedikit usaha mengalih kain apa anak menyujur minyak ramak aja belerang sudah nah lagarnya macam macam aja lagarnya dipandir oh ini rupanya serabak ada kanan ruko ruko serabak benda ikan sudah iya bapak ini woyah nyabang sudah lancar 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 menurun ayang kira-kira aneh ya bisa bernama efek lancar ayo anak kain kalau kita kita berangkat lagi mencari bagong anak kain 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 lancar lancar ada ada di lancar 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 sudah malam lambetan aku mencari anak kain ayo lagi kita berangkat ayo bapak aku di belakang aja truk ya saya ikan 4 kaju anak saya ikut juga lancar ah ya itu anak kain kain kita anak kain jadi penyaman di dalam ceritanya lalu begitu berangkat ini bersebar bersetan lagering dan jambal ini menyusul di kain bagong dibuah pohon cundung malang lalu sampai di pohon cundung malang eh kain lagering bagong kain lagi anak maka disini semalam kita andak nah nah tahu bapak lah kemana kagung bagong hidup mana ikan bagong hidup mati kak anak nah kade juga bapak nah nara gering kemana bagong nara gering maka disini anak saya sebelum aku andak adek bakasnya kade lihat bakas telapak ular banyak kame bapak lain ular dari telapak kak ini telapak telapak buhaya buhaya ada di deret buhaya ada di deret ini macam macam ini telapak pipi kaw ini telapak saw ini berapa dedah juga nah kade dada bagong ini kemana anak mati kira kira apa kak lah ngaliban nah jadi penyaman menurut dalam ceritanya lalu penyaman disitu ini lor samar bingung bersama nera garing ujian samar kemana bagong ini kade lagi lalu di dalam kebingungan lor samar bagong kade berarti ini mencari menyusul dimana keberatan bagong sekarang lalu tiba ini samar sasad di negara pelabuhan tanjungan majakarta eh nera garing ya bapak coba lihat nera garing kenapa bapak ini pener rame bender orang anak kaya orang berbagi apa nera garing berbagi apa nera bagi paket tabelan kenapa anak ada ada lembut lembut nah hampas lembut pacah nah kenapa yang didebut maka bapak didebut anak kaya kenapa didebut bapak piksin sebut maka berebut ha macam macam juga eh ini ramai orang di sini anak ambil ambil berbagi duit anak kaya ini agar besar anak 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 masuk anak 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 ini paksin orang tapi salah-salah berjalan oh ini ktp kita pake lagi pang juga ini surat paksin orang dicari orang mana paksin aja aku sama nama berjalan berjalan aku ambas ke anak kemana lagi? ada aku menyambet menyambet ketahuan ini beri supan aku bapak ya ini aku berjalan tanggap singgah orang anak polisi motor eh nama aku ini raja apa nih raja ktp kah ktp ada aja panggungnya bapak mau kemana aja bapak saya mau ke muka aja nyata ya ambah ke muka ada muka belakang nah lalu disinggahnya bapak ayah kok mana surat paksin bapak ya nah aku surat paksin ke deda gak bisa nah paksin sudah dua kali suratnya ke deda lain kali dicari ya bapak aja eh aku mau kasih menggitir anak kaya dikira aku apa kabar bapak aja sekalanya pulih orang mencari paksin mencari paksin dicari orang bapak ya nanti ke surat paksin nah aku buik aku buik aku buik bapak ya sudah dua kali anak kaya paksin udah dua kali bapak sekalanya nangkat tiga pulang dicari orang bus tar ngapanya setah aku bus tar ngapanya paksin udah tipe paksin bapak aja ah nolak gering macam-macam aja ayo nolak geringnya ini kita nih siapa nolak gering nah kita masuk ha anak ha ini tuh ada orang anak kaya tuh kita bertakur dulu siapa itu yaa yaa sempian oh ini siapa ini ini aku liat orang manusia kaya tapi ada orang bagi hewan kaya ini omay ibadahkan hewan kita anak kaya kami ini manusia juga oh jadi ini manusia ini kami manusia ini mau kemana ada kami ini jalan-jalan menerai kalau ada orang mau bagi pakit laberan kaya nyaman kami ini betul-betul limus kajun yang ada ini oh ini siapa nama nah ulan samar ulan samar itu di belakang itu siapa nah ini anak katubi waras di belakang ini nolak gering ya bapak ada anak bodi pada katubi waras yang pantas orang itu langkara juga ini nolak gering karena ini pindah kaya burung atap ini nolak gering jahat rupanya nolak gering ini bapak nyembat anak buah jahat rupanya kaya seorang langkar ini seorang tuh bicaramin juga oh jadi ini mau kemana ada tuh tujuan di kami nah kami ini ada tujuan kami ini enak mencari anak bulunya anak buah bagung nolak gering oh bagung iya bagung nolak gering oh ini semar ini mulai mana mulai negara pernawa jadi orang negara pernawa ini sampian siapa oh ulun wakil disini ulun wakil rajanya disini panggul siapa oh itu raja kami raja baru raja hanyar wuh raja hanyar lah yah raja hanyar itu nombang bang bang arya kong laburan eh bujur jadi ini semar mencari siapa mencari bagung iya mencari bagung bagung tuh garing nah itu kami andak di pohon kayu biar kami cari kadeda lagi kemana ayahnya kalau penata kasih ini kan oh yang namanya bagung disini kadeda rupanya nang kaya apa rupanya nang kaya ini pang beretan nang kaya nang kaya burung belakang nang kaya burung atat beretan adeda mengler kocar dunia makna kaya bernana ya untuk sambar kadis anh ta bagung disini kadeda disini orangnya nang kaya beretan ada dan nang kaya sambar dek omay sampai jahe adeda nang kaya kita nih jangan tipo & lakainan ayuk ulang kar ulang kar nah kira kira ulun bolehlah masuk да sini kalau masuk ke sini tunggu dulu disini kaya boleh seberang masuk disini harus ada petanda ada kartu penduduk ada solat paksin kira-kira ada juga nah bila kaya-kaya kami paksin nah sabuti ini ini kira-kira hata mudahin ada rekening listrik kira-kira ada juga kita kira-kira listrik malah lain saja beliau kami ini kira-kira tahu kita kira-kira listrik kira-kira tahu kami ayo bapak, aku mandirin ya bapak ini bapak ini kira-kira bisa bapak ini bahaya assalamualaikum waalaikumsalam oh islam juga, sekalanya islam juga ini siapa lagi ini ulon ulon siapa? ulon pang ulon nama siapa nama? ulon ngaran banyak hendak harian kah, mingguan kah, bulanan kah, tahunan kah? oh jadi ini orang banyak nama banyak aja ya harian apa? mingguan itu RRC oh apa itu? ranjau, ranjau cinta ada 6 punang pujurnya nangkan lor nalagaring oh jadi nalagaring nalagaring ini bapak lansamar oh ada bapak-bapak itu samar itu adingkoro meh nalagaring ini mustiha juga oh jadi nalagaring ini ada kami ini kan sejalan-jalan kesini kami ini hendak tahu nih benua nang apa ini nalagaring banua kami nampangkan pelabuhan ulakan Tanjungan Majakarta oh oh si tutus apa? aku nampangkan sungai dari Stargame 2 aku wakil disini nalagaring wakil raja disini sedangkan raja disini Raja Baru oh Raja Baru lah ya nalagaring Raja Baru siapa? kira-kira ngananya tuh itu nampang-nampang arekong laburan nah itu lah kira-kira boleh lah kami bertambah menawan rajanya disini oh tunggu aku malapurakan ini aku lapurakan lawan Kang Prabu apabila Kang Prabu masuk boleh masuk pimpinan nya kena boleh masuk tinggalkan negara ini oh my ajam nyo disini lah Kang Prabu Kang Prabu ya adimas nah ini nilai adanya nang masukkan negara kita oh silahkan itu siapa namanya orangnya pina aneh-aneh beritaan kok kaya po orangnya adanya nang adanya nang saburakanya adanya nang kaya waloh adanya nang kaya burung-burung ngotor juga ujirnya orang pendewa ngara nih siapa nang kering lawan samar oh silahkan suruh masuk diminta masuk ngadep aku diminta mar ya iya inget ayo siapin masuk ujir pun ya jadi lu masuk ayolah ya masuk samar ini siapin dipersilakan masuk nah adanya dulu lah nang kering ya bapak ayo kita masukkan ya anak kaya mahadap lawan rajanya semar mahadap lawan pimpinan kami ayo eh sekarang kelapa jam itu kami masukkan ya iya raja oh jangan panggil aku raja panggil apa samfian ya iya kang prabo nah panggil aku raja raja prabo ya iya raja prabo kami boleh campet begini disini oh boleh boleh begini disini tapi kalau mau begini disini harus taati peraturan-peraturan kami disini harus menjadi pembantu kami disini oh jadi pembantu disini lah eh kayak panah lagi aku bapak aku ngebang tapi dilihat dahulu monegagihnya asa sesuai aja ayo ha jadi kami ini disuruh bapak oh terserah pokoknya pegawai disini jadi tukang masak terserah enak jadi maso piring terserah cuci mulut disini ada juga omay cuci mulut ada juga lah cuci mulut tolong lah pak cuci mulut itu bila orang tetap makan basuh mentong wah omay cuci mulut sekalanya lah masak disini adik gua kalau masak itu bares jangan di dimasak harus disangat karena nyaman bares itu disangat dah hangit jadi karak men bares disangat kayaknya itu nyaman itu makanan kok gue udah asa bingung rajin-rajin nah asa lain tau asnya nih udah asa bisa bang mida akan nih mar ini kan mapa semar ada ulang ini asa bingung raja-raja nih lah lu mencari anak tujuhnya anak-anaknya bagung ada lah kita kasih nepon oh kadang-kadang raja nih ini aneh sedikit nah ini tawas ini mirip bubuhan kita juga nah bubuhan kita bubuhan kita bubuhan kita bubuhan kita aku aku menyemendang arjanya, jangan dimasak di sana aja ah ini pasti sibuk orang yang gila nih ah ini bagung gak dibutuh lagi sudah ini maka lah sampian marah, woih marah aja ya marah, aku bagung marah ya kayak itu mah bujur-bujur lagi kenapa sampian ini disampaikan ke sini pacul lagi sampian lah ya marah, kelapa juta aku bupacul, sebentar waktu semarah oh selawasan bukan di mana, pahrak habis waktunya ini udah pun ya sebenarnya ayo wainah assalamualaikum ah bagung ini aja sepertinya bungal juga maka bagung ini jadi raja macam-macam sama rintah kemudian aja beres jangan dimasak, harus di sana aja jadi gak bagung ini disini aku jadi raja disini itu pang nombi bini itu bini kok ah sekadang mungkin bagung ini bagung rupa kayak buak maka ini bini kala langkaran nah kau aja takutnya hanya orang disitu ya iya, sampian eh, sampian siapa garang hulun lah, kawitannya bagung ayo disampian kawitannya bagung hulun kawitannya pas aja pang liat kawitannya pas aja pang liat kawitannya tawasnya beritaan pinah sama beritaan liat cucuk ke jepang kakak ini juga kawitannya buah kan jauh daripada pohon gugur eh, macam-macam ha omayi kita tak kumpul aja disini-sini leh ya semar kita bukum-bukum pula semarai janganlah lawas lah bersalaman he ada kami ini bahagia bagaimana ini kami ini nyaman weh ini udah oh dek diwek kepuji serimbar nah ya kang mas inilah nanganan kuitan kita inilah kuitan kita yang tak masuk gila lawan senting-sentingnya wawah madah kan gila wawah kuitan bunga aja bagung leh ayo anak-anak disini tapi disini kita makan sekali sehari aja guring, kalambu sepanggil aja omayi, nang baik pang adalah kami ini kuitan nikam ini dang sanak ini kuitan karena maka disuruh kalambu nang sama ngecaret, nang baik cari ada yang baik tapi pepigit dibak ada pepigit lagi sesapit oh mabapak kita mempacangkan disini sabar-sabar anak ayo kita bukumpul-kumpul aja disini kalau ayo ayo jadi depannya menurut dalam ceritanya lalu disini biar kita saya telah berbicara-bicara ini orang di pelabuhan ulakan tanjangan Majakarta ini bagung peserta Rolosambar setelah saya makan-makan siang saya menyatap ini makanan ada di sini lalu kalau diceritakan keadaan di pelabuhan ulakan tanjangan Majakarta saya cerita orang di negara saya cerita orang di peratapan sanggar langgetan bandara kukus jadi siapa itu di negara di peratapan sanggar langgetan bandara kukus itu hidup ujir kita itu tiga orang itu hidup satu orang pandita dengan dihidup dengan dua orang satria itu anaknya siapa namanya-namanya pandita pandita Bayo Rajam Panjiksa jadi ini pandita Bayo Rajam Panjiksa ada mempunyai anak dua orang yang bangaran nangbang nangbangaran bandit salir gembion derma terhadap dengan bandit salir gembion sakti lalu disitu jadi ini bandit salir gembion derma ini ingin menginginkan terhadap ini putri orang pelabuhan ulakan tanjangan Majakarta nah ada orang datang pulang yang nakal lihat maka berdua nah siapa ini nanggaring aku Bapak ini bahikan datang dikadaka Bapak coba lihat anak siapa yang datang anak ditahu juga Bapak ini oh ini siapa ini eh siapa ini juga anak ulon samar oh jadi samar ini siapa ini aku bandit salir gembion derma ini adikku bandit salir gembion saya nah macam itukah nah macam itukah bila saya bilangnya bandit-bandit ini pasti orang yang jahat ayah tujuan disampiin ke sini ngapain ya ini tujuan kader lain ingin mengambil ini putri nambahkan Dewi keputus lima sakti nah ini sudah kami kawinakan suruh jadi Bini Minanto ulon suruh jadi anak ulon Bini Bagung nih oh kalau ada perempuan Bini Bagung aku ambil nah bahaya bener ya ya apa ini mampir anak ngambil ayo wak kami kami pertahanakan habisnya sudah ini mana ada anaknya Bagung tadi ayo wak adang dahulu eh ini siapa eh nah Bagung ini ada anak ngambil bini jadi kamu kaya apa anda mampir ayo kaya apa adang dahulu aku memanggil dang senak angkatku eh waduh bisa dang senak angkatnya kaya gam ada eh namun bakaran burung paksinya udara ini lihat di hadapan di belakang orang yang ada nih ya ini siapa bilang nih marah aku burung paksinya udara semarah ini ada apa semarah eh tahu ulon ulon sekalinya sudah oh semar aku mau tahu melaikam datang tadi sudah tahu aku semarah tapi aku berenai semarah ini kita akan ada banyak waktu lagi semarah banyak hari sudah tinggi malam nah jadi ini kaya apa nih ini adanya anak ngambil ini bini Bagung apa ini oh terang semarah siapa anak ngambil bini Bagung tadi semarah ya iya ya iya ya aku semarah jadi siapa anak ngambil anak ngambil ini putri tadi siapa ini aku semarah aku bandit seri gempion ternyata semarah semarah ini ambilnya dan itu adingko yang bangaran bandit seri gempion saksinya nah jadi berdua lah emas semar nah anaknya memang aku semarah tapi itu adingko semar membantu semarah nah berdua ini kaya apa nih ini ini kita nih menghadapi ini ini aku kadang kawal juga menghadapi ayo eh kaya apa nih ceritanya tenang aku sebutnya rupa aku aja bentuk burung nih semarah tapi kira aku ingin macul pakaian semarah sekarang aku jangan lagi disebut burung paksi jauh darah aku tuh hanya akulah yang pengarahan bang bang bisa utama mendewan sakti wah iya mendewan ini mendewan ini siapa aku yang pengarahan bandit seri gempion sakti tujuan ingin mengambil itu diwik kepuja selimbar sari karena ingin itu dalsan aku yang pengarahan bandit seri gempion terima itu mencintai terhadap adingko terhadap adimas itu diwik kepuja selimbar sari sekarang mau kada mau kipinca oh kada bisa tidak sekarang sekarang kami kami berbicara kira-kira menyerahkan terhadap terhadap seorang bini-bini kami kada kami serahkan titik kada kami serahkan ini nama siapa aku bang bang wisya utama mendewan sakti wah jadi bambang wisya utama mendewan sakti ya memang menyerahkan kira-kira kada kah tidak menyerahkan awas sekarang bila kada menyerahkan kena kau jamin keselamatan tunggu sekarang mari jadi depannya menurut ceritanya lalu disitu tanya peperangan terhadap ini bambang wisya utama mendewan sakti dengan jin itu membanggaran bandit seliri kampiyon sakti lalu ketiwasan bandit seliri kampiyon sakti wah kurang ajar ini membunuh adingku yang membanggaran bandit seliri kampiyon sakti sekarang ini bandit seliri kampiyon sakti kakang samar ya ya ini macam mana kampiyon sakti kakang sekarang ini jen jen bandit seliri kampiyon sakti sampiyon yang menghadapinya kakang kakang iya kakang ini nantang sampiyon wajahnya mana nantang samar samar namun nantang lalu lalu itu menangkapnya jadi padanya tidak lalu disitu hujan kita ini bangaran jen itu bandit kampiyon dharma itu tandingan terhadap leluh samar usaha leluh samar nolak pakaian malun nah mulai sekarang aku jangan dipanggil ini luar samar, panggil aku sang yang ismaya, sekarang awas ini bandit salir gambian derma sandang hukuman sang yang ismaya jadi disitu jadi peperangan lalu katiwasan menjadi kita disitu juga itulah nampakaran bandit salir gambian derma lalu kadang mampu berhadapan terhadap sang yang ismaya nah habis nilai garingnya yaudah kenapa mampunya menghadapi anaknya nah cuma itu saikung pelang siapa tuh lihat nah itu tujuh kamar ini siapa ini pelang aku ikan membunuh anakku eh sampian siapa aku nang bangaran banditabayu rajam penyeksa, ini anakku nilai ikan bunuh, sekarang ikan bila membunuh anakku hutang bunuh, bayar bunuh demini nah nang tuhan nih nampu umpatan juga anak sampian salah pun kenapa mampu ambil orang udah belakian aku kada bertulis kada padulia aku salah bener nampu ini anakku dahulu nang nyaman oh kada bisa nah kaya apa ini lah garing kita lah garing hadapi ya macam anak alang-alang bapak ya katu Tuhan itu tanggung om lain lagaring hmm tanggung coba ada lakuman hatinya bapak eh kada usah jenwa alang-alang jenwa hadapi nang tuhan ini ya ah dapat lah garing kalau bila aku nang kalah memberi sopan nah bapak tuh ada bang datang rohawisai ngomong bapak itu ah tuh bang berjalan bapak ke sini juga ah siapa itu nah kita sawang aja lalu itu bapak om mana lah garing anak diaduk orang anak bapak juga nah bapak juga dikatakan ah oh ternyata berjur pirasatku kaya nyaman aku nah sampai ini siapa aku pandiragaman selimbang atma aku mendatangi anakku disini nampang ngerang burung pak sejaya udara oh pak sejaya udaranya kan ada lagi sudah nang adah nyabang bangun seutama mandirun sakti ya itu anakku juga nah ini kita nama aman akan ini siapa itu tadi kan diserita jadi peperangan ini bini bagung hendak diambil dua orang bandit serigambiun terimalon bandit serigambiun sakti nah cuman nombor itu sudah kami aman akan cuman nang tuhan saikung ini ngalih lagi nih ini kira-kira sampian aja musuhnya lagi samar aku lah musuhnya saminggi sampian menangkap pun eh tangkap lah sih waktunya anak habis sudah ini pun han kalau menyebut apa apa jadi dikam semar jadi itu ini panit teranggib selimbang adma wajar kita merekan terhadap ini panitab bayu rajam panjiksa lalu lah disitulah hatiwasan ini bukan panitab bayu rajam panjiksa nah habis yang beri tanuh dengan anak kaya cuma ini kira-kira ada lagi perintang kajahatan anak mampir bagung bagung bahagia sudah anak aku belum lagi sabar 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 orang pulang ini macam-macam saja ada kira-kira lagi sadang kita ada ini ada pindah belandung kita paculih siapa-siapa ada nah pertama bandit selidik ading kita pacul dahulu bandit selidik gembion sakti itu ternyata keluar isinya pandu diwanata nah yang dasanak nepang ini bandit selidik gembion derma itu keluar ternyata ada orang lain dan anak seorang sekali yang bakal lakukan siapa itu tubuh anak ya tubuh ini boleh beri kada mau akur pun nah itu tuha ini kita ditangani bandit selidik gembion sakti ini ini bahaya juga anak kita amanahkan dulu anak ini musole pandu ini narasuma narasuma sedangkan adanya sudah sudah ada lagi siapa siapa sudah ketahuan anak ini mati juga kira-kira anak ini kira-kira sampai kira-kira cukup sampai disini kita memandang baluk kesah kita pun selamat iya bapak ini ada ini aman sudah anak kita narasuma sudah aman itu bang bang bisa teman dengan sakti sudah jadi pandu kita lapas sudah anak Tuhan ini bagi angges sepatik kita aman kita memandang dulu karena kita sambung ke lain kita cukup ada mas salam ada pahadang dulu bini-bini kagung siapa itu orang lain lagi itu pakakas pandewa beretan panah itu panah bercak jambus ada pahadang bagong itu itu cumpu kegang Mahadipa itu pakakas beretan anak kaya ada lain-lain lagi iyalah bapak nah ya kalau bapak lagi berhubung panas ini bapak panat pinjang duduk awas bener udah ayah anak kita kita istirahat ampih anak kita mengucapkan selamat idul fitri anak karena bulung para kariraya ini kita bari raya dulu anak ayah 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 bapak ayah kita betahan anak ayah 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 bapak yuri hah Terima kasih telah menonton